selamat pagi selamat pagi apa suara saya terdengar iya jelas Mbak Nora pagi terdengar Bu Nora terima kasih baik mungkin kita bisa langsung mulai saja untuk sharing session hari ini baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi para bapak ibu dosen yang sudah hadir pada kegiatan kami hari ini sharing session dimana kegiatan ini diadakan oleh fakultas ilmu kesehatan dan teknologi dengan tema peningkatan jabatan fungsional akademik dosen jadi semoga kegiatan sharing session ini bisa bermanfaat untuk bapak ibu dosen dalam pengurusannya apa dalam mengurus JFA nya masing-masing seperti itu untuk hari ini dengan narasumber kitab ada ibu putri winda SKM EMKES epidemiologi peningkatan jabatan fungsional akademik dosen dengan materi peningkatan jabatan fungsional akademik dosen dan juga ada pak samsyul bahri disini dengan materi teknik penggunaan si jali untuk pengurusan jabatan fungsional akademik dosen baik mungkin mohon maaf sebelumnya menyampaikan dari ibu dekan FIKT hari ini berhalangan untuk join dan memberikan selambutan atau memberikan arahan sehingga mungkin acara ini bisa kita langsung masuk saja kita langsung mulai saja ke narasumber kami untuk yang pertama kita dengan narasumber kitab bu putri winda beliau salah satu dosen dari program studi K3 ya salah satu dosen kita yang produktivitasnya cukup tinggi ya bu winda ya baik semoga apa yang akan disampaikan oleh bu winda bisa kita manfaatkan dengan baik hari ini untuk bisa kita aplikasikan atau implementasikan untuk pengurusan JFA kita masing-masing baik halo ya silahkan bu putri winda oke terima kasih waktunya mbak Nora terima kasih atas kehadirannya teman-teman dosen suara saya cukup jelas ya jelas ya disini saya akan sedikit sharing gitu ya nanti kita akan banyak diskusi saya akan share screen dulu oke sudah kelihatan iya sudah oke oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas kehadiran teman-teman dosen semua disini saya akan sharing terkait dengan peningkatan jabatan fungsional akademik dosen atau biasanya kita sebut JFA atau JAPU nah disini disini apa sih yang dimaksud dengan jabatan fungsional akademik dosen atau JFA jadi kalau dari peraturannya berlaku pengertiannya adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung jawab wawenang dan hak seorang dosen dalam satu satuan pendidikan tinggi yang dalam pelaksanaannya didasarkan pada keahlian tertentu serta bersifat mandiri jadi disini komponennya ada tugas dan tanggung jawab jadi memang merupakan tugas kita sebagai dosen untuk melakukan pengurusan JFA dan disini juga ada hak seorang dosen jadi memang ketika kita mengurus JFA otomatis akan ada kompensasi berupa koin dari baik itu dari kampus ataupun ketika sudah serdos itu dari pemerintah nah sebagaimana kita tahu JFA sendiri ada asisten ahli ada lektor lektor kepala dan profesor tentu saja saya yakin teman-teman yang sudah hadir disini sudah melewakan waktunya disini berarti punya konsen juga terkait dengan JFA mudah-mudahan suatu saat kita bisa ke level JFA yang tertinggi nah kemudian kenapa sih kita harus mengajukan JFA yang pertama memang JFA ini sangat penting untuk dosen karena ini merupakan peningkatan karir dosen kemudian bisa meningkatkan kesejahteraan kita dan suatu bentuk aktualisasi diri selain itu ini juga bermanfaat untuk perguruan tinggi baik itu untuk prodi fakultas maupun universitas apalagi ketika kita punya JFA pasti akan ada poin penilaian untuk akreditasi jadi bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi juga untuk institusi nah ini beberapa kelebihan JFA kenapa kita harus mengurus JFA yang pertama tadi di pengertian awal tadi bahwa JFA itu bersifat mandiri jadi memang setiap dosen punya jalurnya masing-masing jadi kita tidak perlu berkompetisi dengan orang lain bandingkan jika kita saat ini bekerja di suatu perusahaan gitu ya ketika kita ingin jadi manager misalnya itu pasti kita kan harus kompetisi dengan erkan yang lain sedangkan untuk JFA kita tidak perlu berkompetisi karena apa karena tidak ada kuota maksimal jadi dalam satu prodi dalam satu universitas semuanya bisa jadi AA semuanya bisa jadi lektor lektor kepala atau semuanya bisa jadi profesor jadi ini sebuah kelebihan ketika kita jadi dosen untuk karir tidak ada batasan kemudian kelebihan yang lainnya adalah ini melekat pada dosen jadi misalnya mungkin dosen-dosen di sini suatu saat mungkin ada yang ikut dengan suaminya pindah ke luar kota atau pindah ke pulau mana gitu ya selama pekerjaannya masih menjadi dosen di Indonesia maka JFA yang sudah kita kumpulkan itu masih tetap melekat jadi kita tidak mulai dari nol lagi kemudian selain itu JFA ini adalah menurut saya ini suatu bentuk akumulasi tridharma perguruan tinggi yang sudah kita lakukan jadi memang ini pekerjaan kita sehari-hari hanya saja kita harus mendokumentasikannya dan menguruskan JFA-nya jadi sayang sekali jika apa yang sudah kita lakukan gitu ya itu tidak didokumentasikan nah kemudian ini selayang pandang gitu ya terkait dengan jenjang karya dosen sama di awal saya menjadi dosen saya pun tidak tahu arahnya itu kemana gitu ya karena masih buram semuanya lah nah kemudian setelah bertahap jenjang karinya mulai diproses jadi saya sudah mulai ada gambaran oh ini arahnya kemana sih nah disini kita ini kan sudah jadi dosen tetap ya nah mungkin ada yang sudah punya NIDN ada yang belum jadi kalau misalnya ada yang belum punya NIDN segera urus NIDN kemudian satu tahun setelah kita NIDN kita itu bisa mengurus asisten ahli disini kita melakukan tridharma mulai dari pengajaran pendidikan kemudian penelitian dan publikasi dan pengabdian nah setelah asisten ahli karena kita dari perguruan tinggi swasta maka perlu adanya invasing atau penyetaraan golongan dengan PNS karena invasing ini fungsinya nanti untuk serdos jadi kita itu kan akan dapat pembayaran punjangan dari pemerintah jadi akan disamakan dengan golongan PNS berapa jadi setiap JFA pasti setelah SKnya keluar kita harus urus invasinya nah kemudian kalau peraturan yang dulu itu gak ada minimal berapa tahun untuk ke serdos kalau untuk serdos smart itu minimal harus dua tahun dari JFA yang pertama gitu ya jadi dua tahun setelah asisten ahli kita bisa urus serdos sekaligus lektor karena untuk naik JFA itu waktunya tiap dua tahun sekali nah sembari kita menunggu dua tahun itu banyak yang harus kita lakukan mulai dari untuk persiapan JFA ya tridharma kita juga bisa ikut pekerti atau apply approach gitu ya atau kita memenuhi syarat lain misalnya tes TKDA TKBI untuk persyaratan serdos kenapa harus serdos karena serdos ini nantinya akan jadi syarat untuk lektor kepala jadi kalau kita publikasinya udah banyak pengabdiannya banyak pendidikannya juga kumnya banyak bikin buber segala macam ternyata kum kita sebenarnya bisa cukup nih ke lektor kepala tapi kita nggak punya serdos maka nggak bisa diproses jadi ini penting kemudian nanti dari lektor dua tahun lagi lektor kepala kemudian profesor tentu saja setiap tahapan JFA ini punya syaratnya masing-masing makanya kita mesti pahami betul secara umum itu gambarannya bagaimana nah kemudian disini ada kumnya jadi untuk asisten ahli itu kumnya atau angka kreditnya total setara dengan 150 sebenarnya 150 itu sendiri sudah pendidikan kita yang ijazah S1 dan S2 itu sudah 150 tetapi untuk asisten ahli harus ada tambahan 10 poin dari tridharma yang lain kemudian selain itu lektor itu ada dua kum 200 makanya kadang kita sebut lektor 200 dan lektor 300 lektor kepala itu ada tiga 400 550 dan 700 dan profesor itu ada dua jadi ada 850 dan ada 1050 nah ini juga yang harus kita pahami karena setiap dosen itu kan punya kondisi yang berbeda-beda ada yang lulusan S2 ada yang lulusan S3 nah ini ketika latar belakang pendidikan kita saja berbeda pasti ada perbedaan untuk CFA nah untuk pengangkatan CFA pertama bagi teman-teman dosen yang pendidikannya S2 maka CFA pertamanya adalah AA 150 jadi kalau misalnya saya udah ngumpulin nikum saya bisa ke 200 boleh enggak saya pendidikan S2 langsung ke lektor 200 jadi enggak bisa karena kalau S2 harus ke AA dulu AA 150 nah tetapi bagi teman-teman yang sudah S3 maka boleh langsung ke lektor 200 karena ijasa S1 S2 S3 itu sudah setara dengan 200 sendiri jadi ini yang harus jadi perhatian juga selain itu ada beberapa istilah untuk kenaikan JFA ada kenaikan reguler ada loncat ada naik pangkat dalam JFA yang sama maksudnya bagaimana untuk reguler itu berarti kita naiknya step by step dari AA ke lektor kemudian dari lektor ke lektor kepala kemudian ke profesor jadi step by step nah kalau loncat itu kalau tidak salah hanya bisa dilakukan satu kali jadi misalnya kita loncat awalnya dari asisten ahli ke lektor kepala itu loncat dari lektor mau langsung ke profesor itu berarti loncat nah ada lagi yang naik pangkat dalam JFA yang sama maksudnya bagaimana disini kan lektor ada dua kelompok yaitu yang 200 dan 300 untuk lektor kepala ada tiga kelompok profesor ada dua jadi kalau naik pangkat dalam JFA yang sama berarti misalnya saya lektor 200 mau naik ke lektor 300 itu berarti naik pangkat dalam JFA yang sama kenapa kita mesti memahami ini karena syaratnya nanti beda-beda untuk kenaikan takat khususnya untuk karya ilmiah nah disini patokan yang harus kita pegang ketika kita menghitung angka kredit kumulatif jadi setiap JFA tadi itu kan butuh kum ya ada yang 150 200 300 dan seterusnya nah setiap kum itu ada komponennya mulai dari unsur utama yaitu tridharma pendidikan penelitian pengmas dan unsur penunjang ini misalnya kita ikut ke kepanitiaan organisasi profesi itu masuknya bidang D atau misalnya ikut apa ketika kegiatan seminar gitu ya ini masuknya ke bidang D nah disini ada proporsinya semakin tinggi JFA-nya berarti unsur penelitiannya akan semakin meningkat misalnya untuk asisten ahli untuk pendidikan dia minimal 55% penelitian minimal 25% untuk pengmas minimal 0,5 angka kredit dan kalau ini maksimal ya maksimal 10% untuk penunjang dihitungnya juga 10% untuk kelektor ini dari awalnya 55 ini jadi 45 penelitiannya 35% untuk pengmas sama penunjangnya sama lektor kepala pendidikannya minimal 40% penelitiannya minimal 40% dan untuk profesor pendidikannya minimal 35% penelitiannya minimal 45% jadi semakin tinggi JFA-nya yang dituntut makin tinggi adalah pelaksanaan penelitian nah mungkin kita mesti tahu juga bagaimana sih cara simulasi perhitungan angka kredit jadi untuk JFA yang pertama misalnya S2 dia berarti asisten ahli itu hanya sudah 150 hanya menambah Tridharma 10 poin nah ini yang akan saya bahas adalah untuk yang naik JFA secara reguler misalnya saat ini IU itu asisten ahli 150 kemudian dia akan naik JFA ke lektor 200 berarti IU harus mengumpulkan kum berapa sih nah karena kadang beberapa ada yang berfikirnya bahwa oh berarti harus ngumpulin 200 padahal kita kan sudah punya 150 jadi lektor 200 dia kan targetnya ke lektor 200 berarti 200 dikurangi JFA saat ini jadi 150 jadi dia hanya kurangnya menambah 50 di mana proporsinya untuk pendidikan itu karena dia mau ke lektor berarti 45 45% x 50 penelitian 35% x 50 dan seterusnya jadi sebenarnya Bapak Ibu kalau misalnya waktunya sudah 2 tahun dari asisten ahli sebaiknya segera ajukan JFA karena untuk lektor 200 saja hanya membutuhkan 50 apalagi kalau dosen kita tahu pekerjaannya banyak pasti kumnya akan cukup dan ini untuk pendidikan dan penelitian adalah nilainya minimal untuk pengabdian sama penunjang itu maksimal misalnya saya sudah mengumpulkan untuk pengabdian itu 10 berarti tetap dihitungnya 5 karena yang dihitung adalah maksimal beda dengan pendidikan dan penelitian untuk saran dari saya sebaiknya ketika kita mengajukan JFA jangan ngepress pengajuannya jadi lebihkan sedikit misalnya untuk pendidikan ini kan hanya 22,5 mungkin bisa kita lebihkan 30 karena apa karena biasanya untuk penilaian di LLDT itu kadang kita tidak dapat nilai maksimal jadi misalnya untuk kita publikasi ini maksimalnya 10 mungkin bisa saja dinilainya 8 atau 7 jadi sebaiknya jangan ngepas juga dilebihin sedikit dari poin minimal sama dengan ini ini juga perhitungannya untuk contoh yang lain jadi kita tinggal mengurangi saja target JFA dengan posisi JFA saat ini nah berbeda kalau misalnya case-nya dia mau ke lektor kepala gitu ya jadi misalnya saat ini dia lektor 200 mau ke lektor kepala maka proporsinya mengikuti yang lektor kepala jadi bukan 45-35 tapi 40-40 ini juga yang harus jadi perhatian khususnya terkait dengan karya ilmiah karena kita punya persyaratan khusus contohnya bagaimana jadi ketika kita mau naik JFA secara reguler maka kita harus punya publikasi sebagai penulis pertama jadi pernah ada case juga misalnya punya publikasi tapi penulis kedua maka persyaratan khususnya nggak ada jadi nggak bisa diajukan nah contoh misalnya kalau asisten ahli dia harus wajibnya punya publikasi baik baik itu di jurnal terakreditasi Sinta 3 4 5 atau 6 atau di jurnal nasional di luar peringkat nah kalau punya jurnal terakreditasi Sinta 2 boleh nggak boleh jadi makin tinggi makin bagus tapi minimalnya di sini yang wajib untuk lektor juga sama untuk lektor kepala jika dia lulusan S2 maka kewajibannya adalah punya jurnal internasional kalau dia punya jurnal internasional beraputasi itu lebih bagus kalau untuk lektor kepala yang sudah S3 berarti wajibnya hanya jurnal nasional Sinta 1 atau 2 jadi ini kewajibannya cukup 1 tapi nanti pastikan punya kekurangan lain nanti bisa dari publikasi yang lain untuk profesor kewajibannya jurnal internasional beraputasi ini kalau kenaikannya adalah reguler ini wajibnya penulis pertama nah ada juga yang loncat kalau loncat bagaimana misalnya ketika dia dari AA mau ke lektor kepala maka harus punya jurnal internasional beraputasi minimal 2 kalau dari lektor ke profesor berarti minimal 4 selain itu untuk kewajiban JFA yang sama misalnya sama-sama lektor jadi dari lektor 200 mau ke 300 maka ini kewajibannya jadi jurnal nasional peringkat 3 4 5 atau 6 jadi pilih salah satu lektor kepala magister ini juga sama jadi kita mesti lihat POPAK kalau saya mau naik JFA ini kewajibannya apa sih kalau yang tadi sebagai penulis pertama disini sebagai penulis utama apa sih bedanya penulis pertama dan penulis utama karena ini akan mempengaruhi perhitungan pun juga nah jadi di surat edaran yang terbaru terkait JFA penulis pertama adalah penulis yang disebutkan pertama kali di setiap karya ilmiah contoh misalnya disini ada beberapa kelompok publikasi disini berarti penulis pertamanya adalah Citra publikasi yang lain penulis pertamanya adalah Ayu dan Usi karena dia yang disebut pertama kali kemudian penulis pendamping itu adalah penulis kedua dan seterusnya jadi anggota ini penulis pendamping kalau penulis korespondensi biasanya di artikel itu ada tanda khususnya kadang seringnya tanda bintang berarti dia yang punya tanggung jawab untuk korespondensi sedangkan penulis utama itu bisa jadi penulis pertama atau penulis korespondensi jadi kalau tadi mau naik JFA di JFA yang sama misalnya dari lektor 200 ke lektor 300 dia boleh nama kedua asal dia korespondensi karena termasuk di penulis utama nah untuk perhitungan kumnya nanti juga proporsinya atau persennya akan berbeda disini yang bintang berarti korespondensi nah perhitungan angka kredit untuk setiap penulis jadi disini kalau dia penulis pertama sekaligus penulis korespondensi contohnya disini adalah citra dia penulis pertama dan korespondensi berarti dia dapat angka kredit 60% nah 40% dibagi untuk penulis pendamping jadi 40% dibagi 3 masing-masing orang dapat 40% dibagi 3 nah kalau misalnya penulis korespondensi tapi dia bukan penulis utama contoh untuk case yang kedua ini maka ayu itu dapat 40% ratna dapat 40% karena dia korespondensi tapi bukan nama pertama dan penulis pendampingnya Edo dan Dewi dapat 20% jadi masing-masing disini Edo 10 Dewi 10 jadi 40 40 10 10 nah kalau misalnya penulisnya hanya 2 satu penulis pertama satu penulis pendamping misalnya biasanya kita publikasi dengan mahasiswa mahasiswa karena mereka yang riset skripsi mereka jadi penulis pertama tetapi yang bertanggung jawab terhadap isinya dosen itu sebagai penulis korespondensi maka punya adalah 50 50 jadi ini juga harus diperhatikan semakin banyak contoh misalnya untuk kelompok yang pertama semakin banyak anggotanya berarti pembaginya semakin banyak misal anggotanya ada 10 berarti 40% dibagi 10 jadi setiap penulis anggota dapat 4% nah ini beberapa syarat utama untuk pengajuan asisten ahli yang pertama ijazah minimal S2 kemudian angka kredit tridharma ya diluar ijazah minimal 10 jadi ini terdiri dari pengabdian dan penelitian dan penunjang gitu ya kemudian ada prestasi kerja atau biasanya kita sebut SKP ini memang kita lakukan tiap tahunnya biasanya kita punya SKP dan ada persetujuan senat ataupun persyaratan administratif lainnya seperti misalnya bukti dosen tetap kemudian bukti pernyataan keabsahan artikel ilmiah itu nanti kalau di si jali itu ada format atau template kemudian dari asisten ahli ke lektor ini yang reguler jadi minimal 2 tahun dari JFA sebelumnya kemudian angka kreditnya cukup ada publikasi sebagai penulis pertama di jurnal nasional terakreditasi jadi bisa sinta 3 4 5 6 kemudian kinerjanya bagus dibuktikan dengan berita acara senat dan syarat administratif lainnya untuk lektor ke lektor kepala nah ini syaratnya ada tambahan lagi yang pertama kalau dosen itu sudah S3 atau doktor maka kewajiban publikasinya adalah di sinta 1 atau 2 tetapi jika masih S2 atau magister maka kewajibannya adalah di jurnal internasional sebelumnya ketika di surat edaran itu jurnal internasional bereputasi untuk saat ini itu diturunkan cukup jurnal internasional jadi kesempatan sekali untuk bapak ibu kalau misalnya sudah bisa mengajukan segera mengajukan kemudian minimal 2 tahun dari JFA terakhir jadi 2 tahun dari lektor karena by sistem di si jali ketika belum 2 tahun meskipun angka kreditnya cukup itu nggak bisa proses juga kemudian syarat lain adalah sudah memiliki serdos angka kreditnya cukup dan syarat administratif lainnya nah untuk profesor ini juga syaratnya makin bertambah lagi pendidikan harus S3 kemudian pengalaman kerjanya minimal 10 tahun sebagai dosen tetap kemudian kalau misalnya baru fresh graduate itu minimal 3 tahun setelah mendapat ijasa dokter kemudian minimal 2 tahun sudah menduduki lektor kepala kemudian angka kreditnya cukup dan persyaratan administratif lainnya jadi mungkin Bapak Ibu di sini nggak perlu dipikir oh nanti susah banget kita bertahap aja saat ini posisinya apa targetnya kita apa fokus ke situ dulu karena kita akan punya waktu 2 tahun untuk mempersiapkan semuanya nah kemudian bagaimana mengusulkan CFA untuk dibinawan sendiri Alhamdulillah untuk pengurusan CFA sekarang sudah lebih baik dibandingkan dulu-dulu ya jadi sudah banyak dosen yang bersempat mengajukan CFA kemudian sudah difasilitasi juga yang pertama karena kita ada di LLDT3 maka kita pakai sistem Sijali jadi kalau Bapak Ibu merasa oh saya kayaknya sudah mau ini mengajukan boleh isi Sijali terlebih dahulu tetapi jangan langsung usulkan CFA jadi isi datanya dulu upload datanya dicicil karena pasti datanya banyak butuh waktunya banyak karena tadi setelah saya survei ternyata salah satunya adalah didokumentasi memang yang terlalu banyak jadi memang butuh waktu yang lama kita mesti isi dicicil kemudian kalau sudah diisi kita hubungi tim PAK kalau di Binawan bisa menghubungi Burohyani untuk dijadwalkan coaching dengan tim PAK apa sih yang terjadi di review tim PAK kita akan melihat apakah si Jali-nya sudah diisi atau belum dokumen yang diunggah sudah sesuai atau belum jadi memang untuk meminimalisir pengembalian data atau dokumen yang kurang karena ketika nanti sudah diproses kemudian ada dokumen yang kurang itu kan nanti butuh waktu lebih lama lagi jadi kita review dulu di tim PAK ketika masih ada data yang kurang berarti nanti bisa dilengkapi nah kalau sudah lengkap berarti nanti bisa mulai mengirimkan usulan JFA nah untuk teknisnya nanti untuk si Jali bisa dengan Uda Samso gitu ya nah kemudian nanti disini kita juga bisa pantau prosesnya jadi kalau dulu pertama kali saya JFA itu masih manual gitu ya susah pantau prosesnya Alhamdulillah sekarang era digital semuanya bisa kita pantau hanya by system jadi mulai dari apakah sudah dinilai atau belum kemudian sudah proses cetak atau belum gitu nanti sertifikatnya juga bisa kita dapatkan nah kemudian apa sih yang harus kita siapkan untuk pengajuan JFA yang pertama memang wajib banget baca dulu pedoman PO-PAK dan suplemennya nah disini saya sudah menyertakan link jadi Bapak Ibu bisa akses ke link tersebut itu sudah ada pedoman PAK termasuk surat edaran terbaru kalau ada perubahan atau revisi gitu ya jadi kita baca dulu pelan-pelan karena memang untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dosen itu ada kumnya masing-masing misalnya ketika ngajar itu kumnya berapa ketika membimbing mahasiswa sebagai pembimbing pertama kumnya berapa jadi ada aturannya termasuk ketika publikasi publikasinya Sinta I sama Sinta III kumnya akan berbeda jadi silahkan dibaca pedoman PAK-nya kemudian pasti dari JFA 1 ke JFA yang lain kan kita minimal waktunya 2 tahun jadi dari 2 tahun itu kita bisa prepare benar-benar melaksanakan Tridharma per bulan tinggi nah tips dari saya biasanya yang membutuhkan waktu paling lama adalah publikasi karena kan kita berhubungan dengan orang lain jadi publikasi mungkin ada yang bisa 3 bulan tapi jarang sekali kadang 6 bulan kadang 1 tahun jadi memang untuk publikasi lakukanlah jauh-jauh hari dan targetkan setiap semester kita punya publikasi nah kemudian mungkin tips yang lain adalah mulai tertip dokumentasi jadi apalagi sekarang itu kita SK sudah dapat bentuk soft copy kalau dulu kan kita mesti scan dulu kalau sekarang kan sudah lebih mudah nah mungkin caranya Bapak Ibu bisa siapkan satu folder gitu ya untuk bidang A bisa disimpan sendiri bidang B sendiri jadi nanti misalnya ada SK pembimbing magang SK pembimbing akademik SK mengajar kita masukkan di satu folder bidang A jadi nanti kita mencarinya juga nggak pusing nah saya juga sering sharing mungkin ini sambil promo YouTube gitu ya beberapa terkait JFA atau terkait publikasi gitu ya itu saya sering sharing juga di YouTube nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau lihat bisa cek YouTube saya gitu nah oke sekian materi dari saya terima kasih atas atensinya saya kembalikan ke Banor baik terima kasih sekali Mbak Putri Winda atas paparannya ya bermanfaat sekali harapannya semoga Bapak Ibu yang hadir disini bisa tadi menyimak dengan jelas ya paparan dari Ibu Winda mungkin saya bukan menyingkat ya tapi poin penting yang bisa saya sampaikan dari paparan tadi bahwa JFA itu penting untuk dosen karena sebagai aktualisasi diri ya dalam akumulasi segala kegiatan aktivitas tridharma perguruan tinggi yang sudah kita lakukan dari pengajaran penelitian pengapmas dan juga penunjang yang lainnya lalu juga poin pentingnya adalah JFA itu akan melekat pada dosen jadi kemanapun kita berada sekalipun nanti kita sudah tidak ada di institusi ini itu akan terus kita bawa seperti itu ya Bu Winda terus tidak ada kompetisi di dalam jenjang karir akademik dosen jadi semuanya silahkan berlomba-lomba untuk meningkatkan jenjang karir di akademik dosennya seperti itu dan pastinya bermanfaat selain untuk institusi dan juga untuk pengembangan diri secara keilmuan dan juga mungkin secara finansial karena mungkin akan lebih banyak mendapatkan penghasilan saya jadi ingat salah satu prof saya di UNJ dia bilang bahwa dosen itu gajinya standar tapi penghasilannya besar mungkin yang dimaksud itu adalah tadi kalau kita memang betul-betul concern dengan apa yang sudah kita lakukan dengan segala penelitian dan juga kegiatan pengabdian mungkin dari hibah juga pasti mungkin kita bisa mendapatkan seperti itu apalagi kalau ditunjang dengan jenjang karir di akademik dosen ini baik tadi alurnya juga sudah dipaparkan teknis dan syaratnya juga sudah dipaparkan tugas dan kewajibannya juga untuk peningkatan JFA juga sudah tadi dipaparkan oleh Mbak Winda baik mungkin kita masuk ke sesi diskusi dulu untuk materi dari Mbak Winda apa ada yang ingin bertanya silahkan Bapak Ibu dosen yang hadir izin bertanya boleh langsung atau silahkan langsung saya jatuh Pak Ezra ke Ibu Winda tadi di presentasinya tertulis untuk mendapatkan profesor itu ada beberapa poin ya ada yang 10 tahun mengajar ada yang itu 10 tahun mengajar tapi syarat tetap S3 ya atau bagaimana dulu S3 dulu baru 10 tahun lagi dia mengajar atau 10 tahun dia sudah mengajar dia S3 baru bisa langsung masuk ke profesor atau bagaimana Bu maksudnya jadi 10 tahun sebagai dosen tetap terus dia S3 ya S3 misalnya Mas Ezra masuk Binaon tahun berapa jadi dosen tetap 2019 berarti Mas Ezra bisa mengajukan di tahun di tahun 2029 jika S3 nya sudah selesai S3 selesai kira-kira kapan Mas Ezra mungkin tahun depan ya berarti tahun 2019 dari 2019 berarti 2029 sudah bisa seolah seolah tadi ada yang skema 2 tahun 3 tahun saya bingung standarnya jadi apa gitu anggaplah saya 2023 selesai S3 berarti kan yang saya tangkap biasanya kita tetap harus mengumpulkan poin selama 2 tahun dulu untuk lektor kepala dulu kan benar ya JFA nya harus lektor kepala dulu baru bisa mengajukan profesor ya berarti saya sudah mengajukan lektor kepala dan berhasil setelah 2 tahun berarti saya mengajukan untuk profesorship dengan poin-poinnya standar mereka ada berapa poin kan mereka ada skor ya kalau nggak salah untuk pengajuan profesor itu prosesnya berarti enggak 2 tahun bisa lebih dari 2 tahun atau tetap terregugnisi sampai yang sudah kita lakukan sebelumnya atau ngulang lagi dari 0 dari lektor kepala nya 0 jadinya oke jadi sekarang Mas Ezra JFA nya apa proses AA sekarang masih proses AA misalnya anggaplah sekarang AA jadi nanti Mas Ezra silahkan bisa mengumpulkan KUM gitu ya nah kalau KUM nya cukup dan sudah serdos berarti kan bisa loncat ke lektor kepala ya kan kemudian kan kita boleh loncat JFA kalau sekarang sudah AA AA berarti kalau loncat bisanya loncatnya ke lektor kepala nah kemudian nanti tinggal dikurangi aja kita mau ke profesornya berapa nih misalnya mau ke profesor 850 tadi ya nah anggaplah Mas Ezra lektor kepalanya sudah 400 berarti kan kurang KUM nya 450 nah jadi nanti dikejar KUM nya 450 gitu ya yang penting sudah minimal 2 tahun dari lektor kepala gitu nanti 2 tahun dari lektor kepala ketika KUM nya sudah cukup boleh mengajukan gitu nah 10 tahunnya dihitungnya dari mana dari kita dosen tetap oke jelas Mas Ezra kayaknya Pak Ezra freeze sinyalnya oke Pak Ezra cukup jelas oke oke baik terima kasih baik terima kasih Pak Ezra atas pertanyaannya mungkin ada lagi yang ingin bertanya izin bertanya silahkan Bu Hastin ya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi 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 saya saya tidak buka karena jaringan terima kasih Mbak Winda yang sudah menjelaskan begitu jelas dan simple begitu ya nah Mbak Winda saya ingin menanyakan terkait dengan tadi sudah dijelaskan tentang publikasi ya salah satunya adalah apa itu artikel nah saya minta digambarkan mohon dijelaskan lebih lanjut yang terkait dengan buku Mbak Winda karena di publikasi itu kan berbagai macam ya ada buku monograf referensi dan buku ajar begitu nah untuk buku book chapter gitu apakah pembagiannya itu kalau di artikel kan dibagi ya penulis pertama utama penulis pendamping nah apakah kalau di book chapter itu juga diberlakukan sama itu pertanyaan pertama karena mungkin di buku book chapter itu bisa sampai 13 17 penulis dan lain sebagainya gitu ya secara jumlah penulisnya apakah itu sama atau dibagi-bagi itu yang pertama terus yang kedua apakah ada tip gitu ya kalau sama-sama bikin buku baiknya buku referensi atau monograf karena kan komnya juga di sini juga besar begitu ya itu yang kedua terus yang ketiga biasanya di dalam buku itu kita menghakikan ya menghakikan buku itu biasanya kalau dihakikan itu hanya muncul penulis satu dan penulis dua gitu ya dihaki apakah yang lain juga sebagai lampiran itu juga memiliki apa namanya kum atau hak yang sama mungkin itu saja terima kasih Mbak Nora terima kasih Bu Asti mungkin bisa langsung dijawab Bu Indah oke sambil saya share screen ya terkait dengan CFA oke udah kelihatan ya ya terlihat oke untuk book chapter perhitungannya gimana jadi di sini kalau gak salah sudah ada perhitungannya masing-masing ya untuk book chapter bahkan ketika kita jadi team editing itu juga sudah ada kumnya oke kemudian mungkin nanti untuk yang book chapter saya lihat lagi nih di sini jadi per chapternya namanya juga book chapter berarti dia kan dapatnya 10 berarti per penulisnya karena satu chapter biasanya satu penulis ya Bu Hastin ya iya betul nah jadi kumnya 10 gitu jadi gak dibagi karena kan sudah dibagi perbabnya kan nah kalau kemudian pertanyaannya kedua terkait dengan tips kira-kira mendingan mana kita mau buku referensi atau buku monograf tentu saja lebih baik yang kumnya tinggi kita bikin bukunya buku referensi karena kumnya aja udah dua kali dari buku monograf kemudian untuk apa pertanyaan yang ketiga kalau buku itu dihakikan kira-kira bagaimana jadi sepemahaman saya ketika buku itu dihakikan yang dinilai hanya satu mau bukunya yang dinilai atau hakinya yang dinilai jadi gak bisa misalnya bukunya dinilai hakinya dinilai itu gak bisa jadi harus pilih satu jadi misalnya lebih baik kalau saran saya ketika sudah ada buku dan itu sudah dihakikan yang diajukan ya bukunya saja sama dengan ketika kita pengabdian masyarakat jadi misalnya ada laporan kegiatan pengabdian dan pengabdian itu kita publikasikan nah itu berarti kita pilih salah satu yang kumnya paling tinggi kalau laporan itu kan kumnya paling sekitar satu ya tapi kalau sudah publikasi di pengabdian itu kan lima jadi pilihnya yang publikasinya jadi pilih salah satu yang kumnya paling tinggi ada yang belum dijawab enggak buah hastin ya Mbak Winda yang untuk buku referensi Mbak Winda tadi referensi itu ternyata 40 kan ya 40 kalau buku referensi itu ditulis lebih dari satu orang bagaimana pembagiannya ya dibagi tetap prosesnya sama sama kayak artikel ya nah kemudian mungkin tips dari saya ya terkait karena kalau publikasi juga kan tidak menutup kemungkinan pasti namanya publikasi kita berbayar ya betul-betul nah jadi biasanya saya kejar dulu syarat khususnya jadi misalnya mau saya mau ke lektor kepala syarat khususnya kan jurnal internasional jadi saya kejar dulu itu jurnal internasional kemudian pastikan kumnya akan ada yang kurang ya nah kemudian biasanya untuk publikasi yang lain saya pilih misalnya yang Sinta 3 untuk menambahkan kum karena apa Sinta 3 itu kan kumnya 20 sedangkan paling biaya publikasinya sekitar 500 ribu nah sedangkan kalau saya ngejarnya Sinta 2 Sinta 2 paling kumnya 25 sedangkan bayarnya 1,5 juta jadi saya sampai ngitung seperti itu juga gitu karena pasti publikasi kan merogoh kocek ya jadi kalau dengan uang 1,5 juta kita bisa dapat Sinta 3 3 artikel kumnya sekitar 60 gitu jadi kejar dulu syarat khususnya kemudian nanti untuk kum tambahannya baru dari jurnal-jurnal yang lain yang rankingnya lebih rendah juga gak masalah nah dan dan untuk publikasi jika kita kelebihan kum kalau untuk asisten ahli gak dihitung ya jadi ketika asisten ahli kumnya kan 150 kemudian setelah kita hitung kita punya kum 170 yang 20-nya udah hangus tetapi ketika kita sudah lektor misalnya kumnya 300 kita punya 320 20-nya kesimpan untuk pengajuan berikutnya tapi khusus untuk publikasi jadi sebenarnya semakin banyak kita publikasi itu gak ada ruginya karena dia bisa disimpan ketika kita sudah lektor ada lagi silahkan Bu Hastin sudah jelas terima kasih Mbak Winda baik terima kasih Bu Hastin atas pertanyaannya mungkin kita masih punya waktu satu buat pertanyaan lagi ada yang ingin bertanya saya izin Bu Ibu Ois silahkan Bu oke terima kasih banyak Bu Winda atas materi Bu Winda saya ingin menanyakan kalau TNT kita itu di misalnya di Januari 2020 kemudian kita sudah bisa mengajukan itu di Januari 2022 pas pengajuan awal kan kita tidak menggunakan sejali otomatis data di sejali kosong nah untuk pengajuan yang sekarang berarti kita harus mengangkatkan dari awal kan mestinya saya itu misalnya mengajukannya itu kan kalau Januari 2022 pendidikan saya itu dimulai di 2020 ya 2019 sudah tidak kecatat istrinya tetapi misalnya di Sijali masih meminta apakah kita harus melengkapi itu semua atau gimana ya soalnya kan kalau seandainya saya mengajuin di Januari 2022 ya kan TMT-nya untuk misalnya mengajuin lektor misalnya gitu kan berarti dua tahunnya itu dua tahun pengajaran saya itu dari 2020 sampai 2022 oke nah jadi yang kita tulis iya dari 2000 tadi AA-nya 2020 ya berarti 2020 makanya biasanya ini tips juga biasanya saya mengajukan JFA itu setelah penarikan data feeder jadi kum yang sebelumnya pengajaran sebelumnya datanya sudah ditarik gitu nah berarti Bu Ais untuk pendidikan bisa mulainya dari 2020 nah kalau misalnya di sebenarnya gak masalah untuk yang misalnya pengajuan sebelumnya belum pakai si Jali masih manual ya dulu Bu Ais ya benar kayak saya kan juga gitu dulu saya masih manual kemudian ketika lektor ya kita tinggal narik data aja kan selama PDDK-nya sudah update itu data pendidikan pengajaran kan sudah bisa ditarik tinggal kita lengkapi sama SK mengajar dan dokumen lain tetapi di si Jali-nya itu mintanya itu dari 2019 ganjil Bu Winda jadi makanya agak jadi 2019 ganjil itu sebenarnya udah keitung AA udah keitung kum untuk AA kemarin gitu kalau kalau dari si Jali-nya minta mendingan diisi aja berarti kan nanti berarti untuk pengajaran itu 2 tahun terus kalau untuk penelitian sama PKM sama yang lain-lain itu sampai tahun kan januari 2022 sampai sekarang sekarang pun bisa ya datanya sampai sekarang bisa bisa pendidikan juga bisa pendidikan juga berarti berarti gak usah mematok 2 tahun dari yang AA iya jadi misalnya sekarang udah 2 tahun setengah berarti diajukan dari TMT kita terakhir data pendidikan penelitian pengabdian itu langsung dikumpulin sampai yang saat ini itu gak harus 2 tahun minimal 2 tahun kan minimalnya iya benar soalnya kan gini Bu Binda saya ingin ngajuin tetapi di bidang pengajaran penelitian sama PKM sama penunjang malah yang di bidang penelitian saya yang lebih tinggi gitu dia kan tadi kan ada aturannya kan kalau lektor misalnya lektor 300 itu pengajuannya pendidikannya eh ya ajarannya 45 ya pendidikan 45 berarti itu kan itu udah harga baku kan ya maksudnya minimal minimalnya itu udah harga baku kan berarti kita harus memenuhi itu kan iya misalnya tadi anggaplah 40 tadi berapa saya agak 45 untuk pendidikan kumnya untuk lektor ke 300 ya 45 35 dikali 67 jadi yang penting Bu Ois ngumpulin pendidikan 67,5 itu kan pendidikan banyak ya majar bibing skripsi pembimbing akademik bikin modul buku itu kan banyak itu bisa dari situ dikumpulin semuanya termasuk oh iya ini sering lupa juga ketika kita menjabat struktural itu juga ada kumnya dan dihitungnya per semester oh di pengajaran itu iya masuknya pengajaran jadi Bu Ois minimal 67,5 untuk pendidikan nah kalau penelitiannya lebih gimana misalnya penelitian harusnya 40 sekian tapi saya ada 70 yaudah ajuin aja semuanya gitu nanti kalau penelitian lebih itu bisa jadi simpanan kita untuk ke JFA selanjutnya selanjutnya ya Bu Nara ini mumpung Pak Samsulnya lagi ke toilet katanya boleh satu lagi mungkin Bu biar menyambung gitu kan kan tadi kan aturannya kan kita dari saya dari Prodi ber-MI berarti ya ber-MI ke Bu Royani seperti itu sistemnya untuk revisinya soalnya tidak ada aturan khususnya misalnya dijelasin gitu kan dari Pak Kota harus gimana dulu gitu saya emang gak tahu gitu mau konsultasinya itu harus ber-MI sedangkan yang buat MI sekarang kan gak tahu kan yang karena gak ada admin jadi harus ber-MI dulu gitu ke Putra Yarinya atau gimana WA aja jadi misalnya yang penting kita udah isi si jali udah nyicil gitu ya udah isi tapi jangan klik ajukan JFA masih draft ya iya masih draft kemudian nanti kalau sudah kita sudah yakin baru kita WA Buroyani Buroyani saya sudah siap di coaching nanti bisa coaching tanggal berapa gitu sama aja gak apa-apa saya pikir harus ber-MI gitu satu lagi yang untuk reviewer peer review itu berarti udah gak ada lagi kan yang untuk BIPU dan segala masingin kan kalau dari edaran yang terbaru itu sudah tidak ada termasuk aturan kalau dulu lektor kepala itu harus 8 tahun ke atas itu juga sudah gak ada soalnya saya kemarin pas misi di draft memang tidak ada yang peer review jadi saya bingung untuk memasukkan peer review itu dimana soalnya kan saya udah nanya-nanya kalau aturan yang baru itu sekarang udah gak butuh peer review lagi nah nanti misalnya ketika case-nya nanti asesor atau penilai minta kita peer review kita tinggal tunjukin suratnya karena dulu saya pernah coaching salah satu dosen dia kan syarat untuk AA itu jurnal nasional aja udah cukup ya gak terakreditasi gak apa-apa yang penting penulis pertama nah tetapi sama penilai dari LLDT itu dikembalikan harus terakreditasi kemudian kalau gak salah dosen tersebut bersurat lagi ke LLDT bahwa aturannya itu adalah ini-ini-ini dan ini boleh akhirnya boleh dimajukan nah kalau di aturan yang baru itu ya yang dari saya kemarin juga sempat tanya LLDT itu juga gak perlu peer review lagi kalau dulu kan ada kolom sendiri sekarang udah hilang takutnya Pak sudah ngajuin tiba-tiba yang itu minta peer review jadi kan gelabakan gitu Minta peer review oke terima kasih banyak Bu terima kasih banyak Bu baik terima kasih boys pas banget Pak Samsul juga sudah hadir disini ya baik terima kasih atas pertanyaannya Bapak Ibu terima kasih Bu Winda juga atas jawaban dan tanggapannya sangat bermanfaat sekali mungkin kita bisa langsung masuk ke materi kedua dengan Pak Samsul teknis penggunaan si jali untuk pengurusan jabatan fungsional akademik dosen ya Pak Samsul Pak Samsul ini yang bantu-bantu dosen untuk mengingatkan si jali sisternya untuk tetap diisi seperti itu ramai sekali di grup untuk mengingatkan terima kasih Pak Samsul silahkan Pak Samsul bisa saya langsung berkeserahkan ke Pak Samsul baik terima kasih banyak Bu Nora atas waktu dan kesempatannya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat pagi selamat sejahtera buat kita semua Bapak Ibu dosen dari Fakultas FDKT yang saya hormati baik pada kesempatan ini izin saya memaparkan teknis pengajuan jabatan fungsional dosen dalam hal ini menggunakan platform di wilayah LG3 itu adalah si jali 3 saya izin share screen Bapak Ibu Bapak Ibu sudah terlihat sudah baik Bapak Ibu pada kesempatan ini kesempatan yang sangat luar biasa inisiatif Bapak Ibu ini saya dukung dengan penuh semangat ya saya saya dengan senang hati terbuka nantinya bagi Bapak Ibu yang mengalami kentala teknis silakan Bapak Ibu menghubungi saya ini saya sudah cantumkan nomor handphone saya nanti saya ada di lobi 1 lantai 3 ruangan saya terbuka luas bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kapanpun insya Allah oke Bapak Ibu langsung Genjang Akademi dosen itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Putri Winda dimana kita ketahui itu ada asisten Ali lektor lektor kepala dan profesor tapi dalam hal ini Bapak Ibu ada pengecualian pengecualian dalam artian disini adalah untuk layanan pengusulan jabatan akademik asisten Ali sampai dengan guru besar nanti prosesnya tetap melalui aplikasi si Jali tetapi Bapak Ibu untuk bagi Bapak Ibu yang lanjut ke lektor kepala dan guru besar maka setelah di approve oleh LLDK3 nanti akan diteruskan ke sistem VAKDK seperti itu kurang lebih nah aplikasi yang digunakan adalah aplikasi si Jali bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki akun silakan masuk ke sistem si Jali 3 tapi bagi Bapak Ibu yang belum memiliki akun si Jali boleh setelah kegiatan ini nanti kontak saya untuk meng-create akun si Jali lainnya boleh langsung via WA saja nggak apa-apa Bapak Ibu saya akan mempermudah apapun itu untuk kebaikan nah ini Bapak Ibu untuk halaman URL si Jali 3 wilayah LLD3 yaitu http si Jali slash LLD3 .com .id silakan Bapak Ibu masukkan username dan password lalu kemudian masuk bagi Bapak Ibu yang lupa password boleh nanti berkabar juga dengan saya untuk saya reset kembali akun si Jalinya nah ketika Bapak Ibu sudah login ke laman si Jali nanti ada menu di sebelah kiri sebelah kiri Bapak Ibu itu ada menu usulan JAD nah dari menu itu ada turunan submenu lagi ada draft proses dan selesai nah fungsinya dari masing-masing menu ini adalah untuk memantau ajuan JFA Bapak Ibu itu apakah dikembalikan apakah diproses atau sudah selesai jadi untuk tiga submenu ini bisa Bapak Ibu gunakan untuk memantau kemudian kemudian Bapak Ibu untuk awal bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali memiliki akun si Jali tampilannya kurang lebih seperti ini nanti di bagian pojok kanan atas ada tombol tambah data silakan Bapak Ibu klik tombol tambah data nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman berikutnya nah halaman ini bagi Bapak Ibu nah untuk yang bagian saya kotakkan ini adalah isian wajib untuk dosen PNS jadi seperti NIP dan nomor karpet ini silakan diisi dengan strip saja untuk dosen yayasan kecuali Bapak Ibu adalah dosen PNS baru nanti diisikan NIP dan nomor karpetnya lalu halaman berikutnya adalah masih di ajuan awal tadi nanti Bapak Ibu silakan dipilih untuk pendidikan Bapak Ibu sebelumnya atau pendidikan terakhir Bapak Ibu itu apa disesuaikan dengan pendidikan yang Bapak Ibu proles saat ini misalnya S2 pilih S2 kemudian untuk jabatan fungsional yang akan diajukan itu silakan dipilih misalnya Bapak Ibu untuk pengajuan lektor 200 misalnya Bapak Ibu sudah S3 seperti yang dijabarkan oleh Bu Kewinda tadi untuk S3 Bapak Ibu bisa langsung untuk mengajukan ke lektor 200 nanti setelah Bapak Ibu pilih where pendidikannya apa jabatan fungsional yang akan diusulkan apa silakan jangan lupa untuk klik submit ini untuk halaman awal ketika Bapak Ibu pertama kali memiliki akun S3 setelah di-submit nanti akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu tampilan seperti ini artinya adalah Bapak Ibu sudah selesai untuk melakukan proses tahapan awal kemudian berikutnya adalah Bapak Ibu diminta untuk melengkapi isian-isian baik itu dari bidang A bidang B sampai D untuk melakukan pengisian masing-masing bidang tersebut Bapak Ibu bisa mengklik tombol search ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke laman berikutnya oke Bapak Ibu sebelum Bapak Ibu melakukan pengisian masing-masing bidang nah ini saya mohon izin untuk mengingatkan kembali Bapak Ibu untuk dapat melakukan update biodata Bapak Ibu portfolio-nya di aplikasi sister nah pertama pada data profile Bapak Ibu data dasar nah disitu ada beberapa apa beberapa data yang harus Bapak Ibu update terlebih dahulu seperti mungkin NPWP gitu kan nah kalau Bapak Ibu sudah memiliki jabatan fungsional sebelumnya silahkan di update untuk jabatan fungsional sebelumnya begitu juga dengan invasing ketika Bapak Ibu sudah memiliki invasing sebelumnya silahkan di update di sister kemudian perastikan juga untuk PYS pendidikan di akun sejali Bapak Ibu untuk rewayat pendidikan nah Bapak Ibu bisa mengontak saya menghubungi saya untuk melakukan update misalnya di PDDK itu pendidikan Bapak Ibu masih tertera S2 sementara Bapak Ibu sudah menyelesaikan program dokternya gitu kan nah silahkan nanti koordinasi dengan saya untuk melakukan update data di PDDK setelah semua protokolio Bapak Ibu ini lengkap dirasa lengkap nah langkah selanjutnya yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah melakukan sinkronisasi data Bapak Ibu di sigali untuk untuk proses sinkronisasi data nanti Bapak Ibu ketika sudah mengklik tombol ini nanti akan diarahkan ke kelaman ini jadi ini ada beberapa tab Bapak Ibu ada tab dasar mata kuliah mata kuliah PAK mata kuliah rewet pendidikan bidang asam PD resum dan log nah ini akan kita coba jabarkan masing-masing tabnya kita masuk pada tab dasar Bapak Ibu oke dapat pada tab dasar ini Bapak Ibu pertama kali yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan proses sinkronisasi data silakan klik tombol biru disini nanti proses sinkronisasi data akan berjalan silakan ditunggu hingga selesai nah kemudian ketika sudah dilakukan sinkronisasi ternyata ada kekeliruan nah kekeliruan disini misalnya ada tanggal pengangkatan sebagai dosen itu berbeda antara yang disijali dengan disister nah ini Bapak Ibu bisa melakukan update data melalui aplikasi sister dengan akun sister dosen masing-masing nah ini data disijali misalnya tanggal pengangkatannya tanggal pengangkatan awalnya itu tanggal 5 Februari 2018 nah ini nanti Bapak Ibu bisa update di sister masuk ke laman menu profile data pribadi kemudian disini ada tombol silakan diklik tombol nanti Bapak Ibu sesuaikan dan upload dokumen yang dimintakan nah kemudian Bapak Ibu masih di data dasar nanti bagian data dasar itu bagi Bapak Ibu yang melakukan kenaikan jabatan untuk fitur ini akan aktif fitur ini akan aktif tapi bagi Bapak Ibu yang melakukan proses pengajuan jabatan fungsional awal itu fitur ini tidak ada yang ada itu nanti bagian di sini saja Bapak Ibu untuk memilih jabatan fungsional yang akan diusulkan nah ini saya sedikit untuk mengingatkan bagi Bapak Ibu yang akan melakukan kenaikan jabatan fungsional yang sudah memiliki jabatan fungsional sebelumnya di sini ada masa kerja dari TMT pada PAK jabatan sebelumnya maksudnya bagaimana Bapak Ibu isian ini bukan dihitung bukan diakumulasi dari tanggal awal Bapak Ibu sebagai dosen tapi di sini disesuaikan dengan masa kerja yang ada pada PAK jadi PAK ini adalah lampiran kedua dari SK jabatan fungsional Bapak Ibu jadi SK jabatan fungsional itu ada dua alaman yang pertama itu alaman SK kedua itu adalah alaman PAK ini Bapak Ibu isi untuk tahun nanti disesuaikan di bagian sini di sini ambil yang terbaru yang terbaru ini ada tahunnya dan ada bulannya nanti Bapak Ibu tinggal sesuaikan inputkan dan bagi sini silakan klik tombol ubah data nah pendidikan jika data pendidikan Bapak Ibu itu adalah dokter nanti silakan diubah dan kemudian jangan lupa untuk memilih jabatan yang akan diusulkan seperti itu Bapak Ibu oke kemudian kita masuk pada proses peradat tab mata kuliah riwayat mengajar Bapak Ibu nah ini riwayat mengajar ini nanti Bapak Ibu datanya diambil atau ditarik dari PDDK nah ini adalah riwayat mengajar Bapak Ibu yang dilaporkan ke PDDK melalui aplikasi feeder jadi silakan lakukan sinkronisasi data nanti si Jali akan melakukan penarikan data melalui PDDK nanti akan dimunculkan silakan diperhatikan Bapak Ibu jika ada sekiranya mata kuliah yang Bapak Ibu ampu itu tidak tidak muncul Bapak Ibu bisa melakukan menghubungi admin bisa menghubungi kita juga di BAA untuk melakukan proses update atau nanti Bapak Ibu bisa juga menyesuaikan dengan SK pengajarannya kemudian Bapak Ibu kita masuk ke tab riwayat pendidikan di tab riwayat pendidikan ini juga Bapak Ibu silakan lakukan sinkronisasi data bagi Bapak Ibu yang mungkin baru-baru ini melakukan update riwayat pendidikan di PDDK nanti secara otomatis ketika Bapak Ibu melakukan sinkron data pada sejali data yang sudah di update di PDDK akan ditarik ke sejali oke masih di tab riwayat pendidikan nanti akan muncul isian kurang lebih seperti ini Bapak Ibu nah ini mau dilengkapi untuk isiannya disesuaikan dengan data ijazah dan transcript nilai yang Bapak Ibu miliki nah disini ada tanggal penerbitan ijazah nah tanggal penerbitan ijazah biasanya di ijazah itu Bapak Ibu ada dua tanggal tanggal kelulusan dan tanggal ijazah nah yang akan Bapak Ibu input disini itu adalah tanggal ijazah bukan tanggal kelulusannya nah kemudian Bapak Ibu silahkan upload ijazah dan transcript nilai disini ada tombol untuk melakukan upload berkas silahkan di klik kemudian jika Bapak Ibu adalah lulusan dari luar negeri silahkan lampirkan SK penyetaraan SK penyetaraan ini dari kementerian biasanya nah untuk bagi Bapak Ibu yang memiliki tesis jangan lupa juga untuk melakukan upload tesisnya disini dan juga disertasi 2019 untuk lengkapnya nah ini Bapak Ibu untuk disertasi kita masih di tab riwayat pendidikan nanti ada isian disini untuk upload disertasi kurang lebih seperti ini form untuk uploadnya disini disini ada link repository tesis nah ini untuk full tesis dan disertasi Bapak Ibu silahkan nanti dimasukkan ke repository kampus linknya bisa Bapak Ibu cantumkan disini kemudian untuk berkas yang di upload itu cukup cover lembar pengesahan dan rangkuman kemudian Bapak Ibu update oke oke kemudian kita masuk ke bidang A Bapak Ibu nah bidang A ini ada riwayat melaksanakan perkuliahan atau tutorial tutorial dan membimbing menguji dan menyelenggarakan pendidikan ini adalah riwayat pengajaran Bapak Ibu yang akan Bapak Ibu laporkan ipurkan atau ibu klaim Bapak Ibu klaim di sejali caranya cukup gampang Bapak Ibu nanti masuk ke bidang A di bidang A itu nanti Bapak Ibu scroll nanti akan banyak banget itu item-itemnya silahkan di klik untuk bagian yang ini Bapak Ibu untuk tanda search ini nanti Bapak Ibu akan diarahkan pada form berikutnya disini ada tombol tambah silahkan klik tambah kemudian Bapak Ibu masukkan data sesuai dengan data yang Bapak Ibu miliki misalnya Bapak Ibu ada pengajaran di semester genap 2021 21 22 di satu semester yang sama silahkan klik disini ada tombol tambah warna hijau Bapak Ibu silahkan di klik ini nanti akan muncul inputan mata kuliah yang baru setelah itu silahkan di save untuk SK bisa satu bundalan dalam satu semester bidang B di sini Bapak Ibu terkait dengan penelitian jurnal dan artikel lainnya Bapak Ibu bisa masukkan bisa klaim di bagian bidang B nah di sini tinggal disesuaikan Bapak Ibu jurnal atau artikel Bapak Ibu itu masuk kepada jurnal di poin yang mana nanti Bapak Ibu klik logo ini nanti akan diarahkan pada form pengisiannya untuk form pengisian ini Bapak Ibu disesuaikan dengan jurnal artikel atau buku yang Bapak Ibu miliki itu terbit di semester berapa tahun dasar akademiknya kapan kemudian Bapak Ibu bisa mengisi disini ada inputan itu jumlah penulis dan kemudian Bapak Ibu sebagai penulis berapa nah nanti satuan hasilnya apa misalnya kalau untuk jurnal itu dibikin satu jurnal gitu jurnal untuk angka kredit Bapak Ibu hitungannya sudah dijabarkan di POVAK 2019 nanti Bapak Ibu bisa baca dan tadi juga sudah dijabarkan oleh Bu Putri Winda sehari terkait dengan hitungan-hitungan angka kredit tersebut nah apakah jurnal ini dijadikan syarat khusus untuk syarat khusus ini ada di tabel yang tadi dijabarkan oleh Bu Putri Winda Bu Putri Winda misalnya Bapak Ibu mengajukan untuk asisten Ali jurnal yang dijadikan untuk syarat khusus itu apa nanti jadi Bapak Ibu bisa sesuaikan apakah jurnal itu menjadi syarat khusus atau tidak nanti tinggal dipilih disini ada pilihannya masukkan judul jurnal yang Bapak Ibu miliki kemudian jurnal alamat web jurnal kemudian URL dokumen jurnal ini bisa boleh diisi boleh tidak tapi saran saya kalau ada diisi saja tidak apa-apa kemudian seperti yang ditanyakan oleh Bu Ira tadi apakah peer review itu masih wajib disini sudah tidak ada lagi untuk isian peer review Bapak Ibu jadi peer review itu sudah tidak ada lagi di bagian sini sesuai dengan aturan atau edaran terbaru bahwa peer review itu sudah dihilangkan untuk kolom keterangan ini Bapak Ibu Bapak Ibu bisa isikan misalnya jurnal Bapak Ibu itu butuh akses jadi ketika publik tidak bisa mengakses misalnya ini link jurnal yang Bapak Ibu sampaikan disini itu harus login untuk mengakses jurnal Bapak Ibu jadi yang Bapak Ibu akan klaim sebagai pengajuan untuk kenaikan jabatan kemudian kemudian ketika isian ini sudah selesai silakan Bapak Ibu untuk mengklik save oke kita masuk ke bidang C Bapak Ibu bidang C adalah pengabdian kepada masyarakat pengabdian kepada masyarakat ini bisa Bapak Ibu sesuaikan isiannya misalnya Bapak Ibu melakukan pengabdian melaksanakan pengembangan pendidikan dalam dapat melibat dimanfaatkan oleh masyarakat nanti pilih saja sesuaikan ini bisa di scroll ada banyak pilihan disini nanti tinggal diisi untuk apa namanya isian sesuai dengan dokumen pengabdian kepada masyarakat yang Bapak Ibu punya nah ini pelaksananya kapan semester kapan tahun akademiknya kapan kemudian isikan uraiannya dalam bentuk deskripsi kemudian tanggal kegiatan hasilnya misalnya dari kegiatan ini Bapak Ibu menghasilkan sertifikat nah ini bisa diisi dengan sertifikat kemudian silakan di-save ketika di-save nanti ada tombol muncul dua buah tombol Bapak Ibu satu adalah untuk upload surat tugas dan kemudian satu lagi adalah upload sertifikat silakan nanti kalau ada surat tugas Bapak Ibu bisa upload surat tugasnya kalau ada sertifikat silakan upload sertifikatnya kemudian Bapak Ibu bidang D kita masuk kepada bidang D penunjang sama hal dengannya bidang C tadi Bapak Ibu ini tidak jauh beda nanti di sini Bapak Ibu bisa isikan untuk bidang D itu adalah penunjang misalnya Bapak Ibu menjadi anggota dalam suatu panitia badan atau badan pada keguruan tinggi itu mewakili sebagai ketua wakil ketua atau merangkap sebagai anggota itu bisa disesuaikan dengan peran Bapak Ibu pada keanggotaan tersebut nanti klik bagian di sini nanti ada form muncul seperti ini silahkan disesuaikan tahun dasar akademiknya kapan tanggal kegiatan kapan apakah dari kegiatan itu mendapatkan sertifikat juga iya maka satuan hasilnya adalah sertifikat kemudian scan uraiannya juga ada kemudian upload sertifikat dari kegiatan tersebut lalu saya nah ini Bapak Ibu kemudian kita masuk pada tab resum pada tab resum ini silahkan sebelum Bapak Ibu melakukan mengajukan penilaian pada tim PAK internal Universitas Binawan silahkan cek lagi cek kembali biodata Bapak Ibu di bagian resum ini kemudian di bagian unsur yang akan dinilai pastikan itu tidak ada lagi yang merah Bapak Ibu merah ini artinya adalah belum mencukupi jadi seperti yang dijabarkan oleh Bu Putri Winda tadi ada kebutuhan kebutuhan hukum yang harus Bapak Ibu penuhi jadi di sini nanti akan tertera jumlah hukum yang sudah Bapak Ibu klaim nah kebutuhannya itu bagian sini nanti yang jumlah usulan itu ada di bagian sini nah ini tidak boleh merah kalau merah berarti Bapak Ibu masih belum bisa memenuhi untuk pengajuan jabatan fungsional nah pada pada tab resume ini Bapak Ibu di sini ada tombol pengajuan saya sarankan Bapak Ibu jangan diklik dulu tombol ajuan setelah proses pengisian selesai dari bidang A bidang B sampai D itu selesai kemudian Bapak Ibu bisa bersurat menghubungi tim PAK internal kampus bersurat melalui fakultas ditujukan kepada tim PAK universitas untuk diproses penilaian atau melakukan proses reviewer terlebih dahulu nah kemudian Bapak Ibu juga bisa bersurat ke HK untuk terkait dengan surat pengantar pengajuan jabatan fungsional nah setelah proses bimbingan atau proses review dari TMPAK universitas nanti Bapak Ibu ada dokumen-dokumen yang harus Bapak Ibu lengkapi agar bisa di-upload oleh admin peguruan tinggi dalam hal ini ada beberapa poin nanti di sini juga di akun sejali Bapak Ibu juga akan muncul itu ada di tab persyaratan ada surat pengantar dari pimpinan peguruan tinggi ada SK pengangkatan sebagai dosen nah ini kalau SK Bapak Ibu itu adalah fotokopi boleh Bapak Ibu itu boleh dilegalisir tapi kalau untuk SK Bapak Ibu itu asli jadi itu tidak perlu legalisir kalau asli tidak perlu legalisir kalau fotokopi baru dilegalisir kemudian silakan cetak DUPAK bidang A bidang B bidang C dan D itu kemudian selanjutnya ditanda tangani oleh pejabat yang tertera pada dokumen tersebut dan juga berita acara senat dan lain-lainnya sampai ke bawah terakhir itu ada penilaian prestasi kerja Bapak Ibu satu tahun semua dokumen itu Bapak Ibu scan dan kirim ke kita BAA nanti yang mengupload dokumen tersebut adalah admin PT nah ketika ajuan Bapak Ibu sudah di ajukan ke LLDG3 Bapak Ibu bisa melihat perjalanan usulan jabatan akademik Bapak Ibu itu pada tablog nah silahkan disini Bapak Ibu pantau sampai dimana prosesnya gitu nah ini saya sering sekali mengingatkan bagi dosen-dosen yang ada revisian ada perbaikan ini saya ser di grup harian dosen Bapak Ibu ini ada perbaikan mohon direvisi gitu kan ya nah sebenarnya Bapak Ibu bisa melihat prosesnya sudah sampai dimana nanti masuk di bagian tablog ini ini review aja Bapak Ibu terkait dengan SK infasing dan SK jabatan fungsional karena masih ada apa ya masih ada perbedaan persepsi dari beberapa dosen ya tidak semua ketika meng-upload data di Sijampang ini di Sijampang ya di Sijampang itu yang di-upload pada poin delapan yang diminta itu adalah SK infasing tapi yang di-upload itu adalah SK jabatan fungsional bedanya apa Bapak Ibu SK infasing dan SK jabatan fungsional Bapak Ibu bisa lihat di sini bagian yang saya kotakan untuk SK infasing itu Bapak Ibu biasanya terima hanya satu lembar satu lembar di sini ada keterangan di infasing pangkatnya dalam pangkat penata muda tingkat 1 misalnya nah terus untuk jabatan akademik atau jabung bedanya apa nah ini Bapak Ibu di SK jabatan fungsional itu tertera di situ adalah dalam jabatan asisten ahli jadi disebutkan jabatan fungsionalnya nah dan SK tersebut Bapak Ibu terima dua lembar ini SK jabatan fungsional dan kemudian ini ada SK PAK nya oke Bapak Ibu untuk teknis mungkin cukup dari saya nah ini saya ada tadi sudah di share juga sebenarnya oleh Ibu Putri Winda sehari terkait dengan dokumen PAK tapi di sini saya juga sudah share Bapak Ibu ini ada PAK 2019 dan ini ada penyesuaian terhadap PAK 2019 itu PAK 2020 Bapak Ibu bisa download di sini baik itu saja dari saya terkurang terlebih mohon maaf jika ada salah kata saya kembalikan ke Ibu Nora terima kasih baik terima kasih Pak Samso atas paparannya sangat bermanfaat sekali jadi mungkin saya bikin simpulan sedih jadi kalau untuk kepengurusan JFA berarti pertama adalah melengkapi sejali dulu ya Pak betul ya dilengkapi semuanya dari hidang A B C dan D lalu jangan dulu dilakukan pengajuan kita harus mengajukan dulu bersurat ke mana ber-MI ke tim PAK untuk di review seperti itu ya atau di resume ya ya benar dan juga ber-MI ke HC untuk surat pengantar seperti itu ya Pak ya mungkin nanti yang ber-MI kan dari fakultas sekarang ya jadi mungkin Bapak Ibu dosen bisa langsung menghubungi kaprodinya masing-masing untuk bisa dibuat untuk bisa bersurat ke tim PAK tadi dan ke HC juga seperti itu jadi kalau terkait tadi mungkin ada mau mengingatkan remainder Bu Royani boleh gitu ya langsung ber-WA untuk remainder kalau kita sudah ber-MI atau bersurat lalu disitu juga untuk in passing juga di si Jampang ya Pak ya ini yang bikin-bikin ada si Jali sister si Jampang untuk dosen dosen baru mungkin akan menjadi hal yang apa ya banyak banget ini media sosialnya dosen ibaratnya biasanya kita di Facebook gitu Instagram upload-upload ini kita uploadnya sekarang lebih sering ke si Jali ya Bapak Ibu ya ke sister gitu ya intinya seperti itu itu juga untuk tadi kalau sudah asisten ahli baru bisa mengurus in passing seperti itu ya di aplikasi si Jampang itu tadi oke baik mungkin ada yang ingin bertanya tadi ada pertanyaan di room chat disini ada dari Dr. Marina kalau tidak salah ya Pak Samsul untuk klik sinkronisasi bolehkah kita klik setiap kali kita buka si Jali gimana Pak boleh Bu tombol sinkron itu boleh boleh klik beberapa kali juga gak apa-apa karena gak bakalan yang penting yang penting diisi ya kalau gak diisi di sinkron gitu-gitu juga intinya begini Bu jika ada perubahan data misalnya biodata dosen di PDDK nah itu kan butuh update data ya Bu ya di Sejali yang tadinya mungkin reward pendidikannya masih S2 di Sejali tapi di PDDK itu sudah pernah dilakukan update Si Jali silahkan klik tombol sinkronnya agar reward pendidikan tadi update dan tersinkron dengan antara Si Jali dan PDDK gitu Bu Nur baik terima kasih semoga terjawab ya dokter Marina ya atau mau ada yang langsung bertanya di sini boleh Bu Mari Esteri Lita mau langsung bertanya atau saya bacakan Ibu ya bacakan aja Bu oke baik pertanyaannya izin bertanya untuk pengisian bidang A sampai dengan D apakah harus diisi manual satu persatu tidak bisa proses sinkronisasi dari sister baik Pak Samsun baik terima kasih Bu Nur untuk pengisian bidang A mungkin tidak usah ya Bapak Ibu ya karena antara aplikasi Sejali dengan aplikasi yang ada di kementerian atau pusat itu belum terintegrasi servernya berbeda gitu Bapak Ibu jadi yang hanya bisa ditarik itu adalah terkait terus ikutkan manual satu-satu ya hitung-hitung buat latihan jari lagi oke Bu Maria pasti sudah cukup jelas tadi yang freeze saya atau Pak Samsun yang freeze Pak Samsun betul ya mungkin bisa diulang Pak Samsun baik siap jadi inti masih freeze Pak Samsun ya halo ya halo silahkan silahkan Pak Samsun ya siap jadi intinya seperti ini kalau untuk terkait dengan pengisian bidang A sampai bidang B bidang B itu yang bisa ditarik itu adalah pengajaran yang dilaporkan di PDDP nah terkait dengan penelitian pengabian kepada masyarakat dan penunjang itu harus di input manual satu-satu ke aplikasi sejali itu oke seperti itu ya Bu Mari cukup jelas ya cukup Bu terima kasih Uda Sangsu baik terima kasih atas pertanyaannya juga Bu Mari mungkin ada lagi yang ingin bertanya kita masih ada waktu Bapak Ibu dosen silahkan sepertinya sudah sangat paham sepertinya ya dan mungkin nanti kita karena ini direcord semoga recordingnya nanti bisa kita share ke Bapak Ibu dosen untuk bisa ditonton kembali dan bisa langsung di isi-isi lah sejalinya seperti itu dan disiapkan semua dokumennya mungkin saya ada pertanyaan sedikit ke Bu Hinda tadi mau nitip tapi takut waktunya habis Bu Hinda masih ada di sini Bu Hinda izin kalau misalnya kayak mungkin tadi kita ada Pak Ezra yang tahun depan sudah S3 dia baru dosen mungkin di sekitar satu tahun yang lalu seperti itu lebih baik pengajukan JFA untuk asisten ahli atau tunggu setelah lulus S3 biar langsung lektor kira-kira gimana kalau saat ini berarti belum mengurus ya iya lagi proses lagi proses karena harus langsung lektor 200 langsung tunggu aja sampai lulus gitu ya karena mungkin ada beberapa dosen juga yang sambil langsung lagi S3 jadi kalau cuma setahun nunggunya mungkin bisa ya kalau cuma setahun kalau lama karena yang mesti diperhatikan juga untuk dosen tubel sama izin belajar juga perhitungannya beda kalau tubel itu kan sebenarnya berarti dia fokus kuliah ya gak ada pengajaran dan sebagainya jadi kalau tubel pengajarannya yang gak ada tapi kalau izin belajar itu kan masih diizinkan untuk ngajar kan itu berarti masih bisa diklaim untuk publikasi itu juga harus hati-hati karena untuk publikasi yang disertasi itu kehitungnya ya masuk ijazah jadi misalnya kita publis nih dari disertasi itu gak bisa diklaim buat publikasi jadi harus benar-benar beda dari yang disertasi beda dari disertasi tapi kalau misalnya bagian dari disertasi tapi dengan judul yang beda dengan disertasi apa boleh masih bisa tapi bukan sebagai syarat khusus oke baik 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 terima kasih bu mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman bapak ibu dosen sepertinya sudah ya oke baik dan tadi mungkin kalau ingin langsung teknisnya mungkin kan ada beberapa bapak ibu dosen kita yang kesulitannya bisa langsung ke pasamsul ya betul ya siap bu Nora terima kasih banyak pas bu Nora saya ini halo pak ya fris kenapa pak saya ada titipan pertanyaan dari salah satu dosen buat bu Putri Winda boleh ya boleh silahkan silahkan baik begini bu Putri Winda jadi ada dosen bertanya ketika dia sudah mengajukan jabatan fungsional kan ada renggang waktu hingga SK itu diterbitkan ketika renggang waktu tersebut beliau melakukan publikasi nah apakah publikasi tersebut terhitungnya bisa untuk pengajuan berikutnya atau seperti apa oke suara saya jadi kalau misalnya pada proses sudah ini ya lagi penilaian selama maksimal 6 bulan itu masih bisa kita bisa menunjukkan bukti misalnya ketika kita JFA itu kita lagi proses penilaian tapi artikelnya terbit jadi dari 6 bulan itu bisa 6 bulannya ini terhitung dari mana SK JFA terbit jadi misalnya nanti bisa ditelusnya gini misalnya saya mengusulkan JFA tanggal 30 Januari tapi artikel saya terbitnya tanggal 20 Januari berarti itu kan gak bisa ya karena ngusulinya tanggal 30 nah tetapi kalau misalnya tanggal 30 Januari saya ngusulin kemudian publikasinya terbit tanggal 5 Februari tapi itu kan sudah masuk ke penilaian sudah masuk ke proses itu nanti bisa bisa kita klaim bahwa ini belum kita masukkan ke JFA yang sebelumnya jadi pada proses JFA di LLDT publikasi kita keluar itu masih bisa terima kasih Ibu Putri baik terima kasih mungkin untuk pertanyaan sudah tidak ada sepertinya ya Bapak Ibu dosen mungkin kita akhiri saja untuk sharing sessionnya hari ini kalau memang sudah tidak ada yang ingin bertanya terima kasih untuk para narasumber kita Bu Winda dan Pak Samsul yang hari ini sudah berkenan untuk memberikan sharing session pada kami dosen-dosen untuk pengurusan JFA jadi harapannya setelah ini kita jadi teringat untuk mengisi si jali seperti itu dan juga terima kasih untuk para dosen yang sudah berkenan hadir mengikuti sharing session ini semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua dan terima kasih juga dari fakultas yang sudah berinisiasi untuk mengadakan sharing session ini mungkin saya akhiri hari ini dengan Alhamdulillah sehat-sehat semuanya dan selamat melakukan aktivitas dan saya akhiri saya Nora Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Warahmatullahi Wabarakatuh Makasih Ibu Indah udah sampai terima kasih Ibu terima kasih Ijin ya ya Assalamualaikum 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 Assalamualaikum